Dari TPK Al-Hikmah Betro, dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdan wa syukran lillah Salatullah ala rasulillah La nabiya ba'da amma ba'du Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Curi Bil Dajil Ustaz wa Ustazah Yang selalu saya taati Hadirin yang dirahmati Allah SWT Beri syukur Alhamdulillah Pada bagi hari yang insya Allah penuh baruka ini Izinkan Burhan menyampaikan sedikit orang tema Tentang keutamaan Al-Quran Sebelum Burhan lanjut Burhan izin mengajukan satu pernaan kepada hadirin semua Boleh apa tidak? Boleh Terima kasih syukran kasih Ron Pak Ibu Kira-kira dalam sehari buka HPnya berapa kali ya? Berapa? 10 kali 10 kali Tepuk tangan Anda Pemecah rekod Nah kalau buka Al-Quran Kira-kira berapa kali Pak? Puk 10 kali Nampu satu tahun sekali Ya walaupun yang di luar sana Membaca Al-Quran Nunggu bulan puasa Insya Allah Semua yang hadir disini Mboten Alhamdulillah Al-Quran tak lagi jadi pedoman Al-Quran hanya sebagai hiasan Membacanya hanya di bulan Ramadan Atau hanya ketika sedang kesusahan Na'udubillahimindah Ayo Pak Bu Kita budayakan membaca Al-Quran Minimal 5 kali sehari ya Walaupun yang dibaca hanya 3 surat Nah Pak Bu Ikhlas Al-Falaf Samaan Nas Itu sudah luar biasa Bagi ibu-ibu yang tiap hari harus ngurus rumah Ngurus anak Tapi masih sempat membaca Al-Quran Hadirin yang dirahmati Allah SWT Ayo kita budayakan membaca Al-Quran Agar kita mendapatkan pertolongannya Kelap di hari kiamat Sebagaimana hadis rasul yang berbunyi Ikhra'ul Quran Fa'innahu ya'ti ya'umal qiyamah Safi'an li'ashabi Yang artinya Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat Untuk menolong sahabat-sahabatnya Lalu siapakah sahabat-sahabat Al-Quran Yang disebutkan dalam hadis di atas Ayo ada yang bisa jawab Tidak Sebagai mana kita dengan sahabat Maka kemanapun akan selalu bersama Mau tidur baca Al-Quran Waktu luang baca Al-Quran Setelah sholat baca Al-Quran Bahkan ketika senang atau sedih Selalu membaca Al-Quran Maka bila kita bisa melakukan hal seperti itu Baru kita bisa disebut sebagai sahabatnya Al-Quran Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Cerat An-Nur ayat 1 yang berubah A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrahmanirrahim Suratun a'udhalna ha'a wa parudna ha'a Wa a'udhalna fiha Wa a'udhalna fiha Ayatim bayinat Fiha Ayatim bayinat La'allakum talakkarun Sudhaqollahu al-adhim Yang artinya Bacalah Yang artinya Ini adalah surat yang kami turunkan Dan kami wajibkan menjalankan Hukum-hukum yang ada di dalamnya Dan kami turunkan di dalamnya Ayat-ayat yang jelas Agar kamu selalu mengingatnya Dari ayat di atas Sudah jelas Bahwa Allah memerintahkan kepada kita Untuk membaca Al-Quran Karena Semua ada di dalam Al-Quran Tentang hukum Islam Hukum dagang Ilm pengetahuan Bahkan Al-Quran Bisa menjadi obat dari segala penyakit Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Begitu besar Pertamaan Al-Quran Begitu hebatnya Al-Quran Oleh karena itu Kita harus mulai tanamkan Sejak dini pada anak-anak kita Sebagai fondasi Yang melekat kuat Pada hati mereka Sebagai bekal hidupnya Di masa depan Ayo hadirin Putera putrinya dititipkan ke TPK Kalau memang orang tua Merasa belum mampu Dan belum Dan belum Fasih bacaannya Kalau orang tua merasa sudah mampu Dan fasih bacaannya Maka orang tua lah yang wajib Mengajari Al-Quran Semoga kita semua Bisa mengambil Keutamaan Al-Quran Dan kelak masyarakat Majokerto Akan menjadi generasi Al-Quran Berahlakul Karima Amin Demikian yang dapat saya sampaikan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton